Banjir yang telah merendam kecamatan Gandusari dan kecamatan Kampak Membuat sejumlah infrastruktur seperti jalan, pasar, dan jembatan rusak total Seperti yang terjadi di desa Gandusari kecamatan Gandusari Tepatnya di Dusan Sukorjo Jembatan penghubung dua dusan yakni desa Sukorjo dan dusan Ledoan hilang di terjang arus bungai Jembatan tersebut merupakan jembatan yang sangat penting bagi warga sekitar Dikarenakan jembatan tersebut merupakan jembatan satu-satunya Akses menuju kota maupun untuk beraktifitas sehari-hari Kita malah berdiri ke banjir kemarin Di sini yang parah jembatan akses untuk menuju di sari Gandusari Dari warga daerah paduan di sini banyak yang terisuk Tidak bisa keluar, jadi aktivitas warga yang kelebihan itu terputus tidak bisa keluar kemana-mana Jadi untuk keperluan pangan sehari-hari itu membutuhkan bantuan dari pihak pemerintah Dan sekarang mau akses keluar itu bingung Cari sarana dari mana itu bingung Saman Gandusari mengaku infrastruktur di daerah Gandusari tidak terlalu rusak Hanya saja asfal jalan yang mengelupas Itu pun tidak parah Yang paling parah adalah jembatan penghubung 2 busur Setara infrastruktur ya Ini mungkin ada beberapa ruas jalan yang karena arusnya geras ini agak terkelupas ya Ini masih kita inventarisir Tapi yang jelas ada satu jembatan di jembatan istilahnya namanya jembatan Samyaji di Pucung Gandusari Ini sepanjang hampir 50 meter Pak ya 50 meter atau 60 meter ini putus total Kemarin sudah ambles ya ambles 3-4 meter ke yang tengah itu ada Yang sekarang habis bersih terkena banjir, dampak banjir kemarin Selain itu pihaknya akan berusaha untuk secepatnya kembali membangun jembatan tersebut Karena jembatan tersebut merupakan akses jalan satu-satunya Selain jembatan yang rusak tembok pagar milik warga Wadisari Juga banyak yang roboh diserjang arus tanggir se подумai Yang mana m Mathoka Maka yang menarik Atau Atau Tu Terima kasih.